udah pake Mentimeter di Zoom ini adalah contoh polling dengan Mentimeter di Zoom bagaimana caranya menginstall mencreate free account dan cara mempresentasikan Mentimeter caranya mudah saja hanya kalau kita kurang meletakkan details bisa gagal juga so cek sampai akhir di video ini untuk dapatkan tipsnya hai senang sekali berjumpa lagi perkenalkan saya Madeline Sofi di channel ini saya berbagi tips mengenai pemasaran dan negosiasi secara digital dan khususnya buat Anda yang merasa mendapatkan tips bermanfaat di video-video saya Anda bisa subscribe dan klik di bawah tanda untuk terus dapatkan tips-tips yang lainnya. Di video kali ini saya akan berbagi tips mengenai Mentimeter pooling di Zoom bagi Anda yang belum tahu bagaimana caranya mendownload apps di Zoom Virtual Meeting Anda bisa cek videonya di sini Pertanyaan pertama kenapa harus pooling di Mentimeter? Kan ada Zoom pooling juga pooling di Zoom sangat sederhana dan sangat simple tapi kalau Anda merasa bahwa pooling di Zoom sudah cukup apa-apa sih saya juga punya video bagaimana caranya membuat pooling di Zoom hanya saja kalau Mentimeter itu poolingnya lebih beragam dan bisa membuat engagement dengan audience yang pertama adalah Anda harus tahu dulu tujuan Anda membuat pooling di Mentimeter jangan sampai audience merasa bahwa poolingnya tidak bermanfaat hanya mengganggu saja dan juga Anda harus mempersiapkan skenario untuk menyesuaikan dengan jawaban dari audience oh ya jangan lupa Anda harus mengupgrade Zoomnya karena minimal adalah versi 5.7.4 saya klik di bagian apps seperti ini setelah saya klik ini ada my apps artinya apps yang saya punya kemudian kita discover kita cari Mentimeter tidak sulit karena sudah sesuai abjad A, B, C dan kita lihat di sini Mentimeter saya klik add setelah saya klik add maka saya minta untuk authorize agar Mentimeter link ke Zoom setelah saya authorize saya bisa sign up dengan Google seperti ini nah sekarang saya akan mulai membuat pertanyaan yaitu presentation saya contohnya saya membuat training digital marketing ini judulnya ya lalu saya klik yang warna biru ya setelah saya create saya akan mulai memilih nah saya pilih yang paling mudah aja multiple choice sekarang saya buat pertanyaan apakah Anda pernah menggunakan Mentimeter jawabannya ya tidak dan tidak tahu di sampingnya ada gambar yang bisa kita pilih saya mau pilih gear disini saya bisa pilih yang ya saya pilih ini saya tambahkan kemudian saya akan pilih tidak saya juga pilih dengan gift saya pilih ini kemudian yang ketiga tidak tahu saya juga mau pilih dengan gift yang ini oke pertanyaan saya yang pertama sudah selesai saya sudah bisa juga mengganti tema saya mau pakai tema yang ada gradasinya warna pink lucu juga dan inilah tampilannya sekarang kalau saya mau membagikan web browser agar orang bisa join tanpa download ini adalah kodenya kita kembali ke zoom saya klik mentimeter saya pilih cara sharenya saya bisa berikan apps agar mereka download dan vote atau saya berikan url di chat supaya mereka bisa membuka di web browser seperti tadi atau saya memberikan url dan kodenya juga untuk yang handphone agar mereka bisa voting dari handphone semoga tips ini bermanfaat untuk dapat membantu mempelancar bisnis Anda jangan lupa jaga kesehatan sampai jumpa selamat menikmati